bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gurung gunung dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu distro Linux yang sangat ringan dan nama dari distro ini adalah gallium OS versi 3.1 yang rilis pada tahun 2019 dan perlu anda ketahui bahwa sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang ditujukan untuk Chromebook maupun Chromebox jadi anda bisa menggantikan Chrome OS anda dengan gallium OS versi 3.1 ini dengan performa yang serupa dengan Chrome OS selanjutnya kita akan menuju ke website resminya yaitu di gallium OS.org pada laman resmi sistem operasi ini disebutkan bahwa gallium OS merupakan distro yang cepat dan ringan untuk perangkat Chrome OS anda dan pada bagian bawah disebutkan beberapa kelembihannya yaitu yang pertama pada performanya yang cukup responsif kemudian sudah terintegrasi integrasi maksud saya dengan driver mouse Chrome OS ya sehingga ini sudah performanya menyerupai Chrome OS selanjutnya berbasiskan subuntu yang merupakan distro yang cukup ringan dan distro ini diharapkan bisa mengatasi masalah yang ada pada chrome OS dan tidak ditemukan pada standar distro yang lain selanjutnya untuk bisa mengunduh sistem operasi ini anda bisa memilih menu download kemudian disini anda bisa menyesuaikan file iso mana yang sesuai dengan prosesor Chromebook maupun Chromebox yang anda miliki ada Apollo Lake, Batrail, Crosswell, Crudewell, Haswell, Catty Lake, Samus, Sandy, Ivy Bridge, dan Sky Lake selanjutnya kita akan menuju ke tampilan desktopnya disini sudah terdapat desktop dengan wallpaper yang cukup menarik dengan tulisan gelium OS pada pojok kanan dan sebuah shortcut untuk menginstall sistem operasi ini dan pada bagian bawah terdapat sebuah panel panel dimana pada panel tersebut di pojok kiri bawah terdapat start menu applications selanjutnya ada tuner file manager dan disini tuner yang digunakan sudah versi 1.6.15 berikutnya di sebelah file manager terdapat ekseksi terminal dan kita akan mencoba mengecek performa dari sistem operasi ini dengan menggunakan perintah NeoFetch dan disini informasi yang bisa kita dapatkan adalah bahwa sistem operasi ini bernama memakai limo s3.1 dengan kernel versi 4.16.18 selanjutnya desktop environment yang digunakan adalah XFCE dan saat ini memori yang digunakan sebesar 844 MB dari sekitar 4 GB RAM yang saya miliki selanjutnya di sebelah terminal terdapat sebuah web browser defaultnya yaitu chromium web browser dan versi yang digunakan adalah 79.0 berikutnya pada panel bagian kanan terdapat dua buah workspace di mana kita bisa mengganti workspace sesuai dengan keinginan kita berikutnya ada bluetooth selanjutnya ada network kemudian ada volume notification selanjutnya volume atau indikator baterai dan hari serta tanggal dan jam selanjutnya aplikasi apa saja yang terdapat pada sistem operasi ini kita bisa melihatnya di start menu application pada panel bagian kiri bawah di mana aplikasinya sudah dibagi menjadi beberapa kategori yang letaknya di kolom bagian kanan ya dan di sini di bagian bawah sudah terdapat kolom pencarian dan di bagian atas ada live session user kemudian setting lock screen dan lock up selanjutnya kita akan menuju ke kategori sistem terlebih dahulu di sini ada banyak aplikasi yang sudah terlihat di install yang pertama ada appgrid software center di mana di sini ada bisa menemukan dan menginstall aplikasi dari gallium os selanjutnya di bawah appgrid ada book rename untuk mengganti nama beberapa file sekaligus selanjutnya ada gallium os chat gallium os update untuk update sistem selanjutnya ada gdb package package installer untuk menginstall file berbasiskan debian berikutnya ada gpartite untuk mengatur partisi dan gpartite yang digunakan adalah versi 0.30 di bawah gpartite ada install gallium os network atau jaringan kemudian ada printer synaptic package manager task manager kemudian ada tuner file manager time and date user and group UX term untuk emulator terminalnya berikutnya di bagian atas sistem terdapat kategori office di mana hanya beberapa aplikasi yang sudah di install antara lain yaitu atrial document viewer kemudian ada dictionary orange calendar kemudian orange global time dan disini tidak terinstall library office seperti distro linux pada umumnya berikutnya pada kategori multimedia sudah terdapat audacious untuk mendengarkan musik berikutnya ada mpv media player untuk video playernya berikutnya berikutnya pulse audio system tray pulse audio volume control dan disini simple screen recorder saya install secara manual untuk merekam layar saat ini selanjutnya pada kategori internet hanya ada chromium web browser sebagai web browser di worldnya pada kategori graphics disini terdapat dua aplikasi yaitu ristretto image viewer untuk aplikasi untuk menampilkan gambar dan simbol scan pada kategori accessories ada application finder untuk mencari aplikasi book rename calculator catfish file search character map compton menu editor mousepad on board output setting orange global time screenshot untuk menangkap layar kemudian ada touch manager toner file manager dan xarchiver pada bagian setting sudah ada banyak aplikasi disini ada setting manager untuk kustomisasi desktop anda berikutnya ada about me accessibility app grid software center appearance penampilan untuk mengatur tema disini ada beberapa tema yang cukup menarik yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan kemudian di bawah appearance ada bluetooth adapter bluetooth manager desktop kemudian ada display untuk mengatur resolusi layar anda berikutnya ada file manager install gallium os keyboard language support menu editor mimos and touchpad network notification on board open box configuration orange preference panel ada power management preferred application printers removable drives ada screen saver session and start up settings editor synaptic package manager time and date user end group window manager window manager tweaks ada workspace xfce panel switch dan xfce terminal dan itulah aplikasi yang sudah terinstall dalam sistem operasi ini dan saya kira itu saja review kita kali ini semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih